Pagar-pagar di sekelip dengan lift utara dan selatanya Terus ini juga nanti bakal dikasih atap Dan Sudah selesai ya Single seat-nya Dikasih nomor seperti 111, 112 Lapangan Stadion Gelora Wung Tomohadu ini ya Bagaimana menurut kalian? Eh belum dipasang deh Pemirsa kira-kira seperti itu ya Pemirsa terlihat bersih dan rapi pengerjaannya Dan ini adalah lorong-lorong Pemirsa ini adalah rumput Joyce ya Japonica Dan seperti ini progresnya pemirsa Pemirsa Joyce ya Japonica Bisa berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibu Nah kali ini aku berada di Stadion Gelora Wung Tomoh lagi Untuk melihat update-an terbarunya Kira-kira ada apa Saksikan terus video ini Terus jangan lupa pencet tombol subscribe Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Halo Pemirsa Apa kabar kalian semuanya Semoga hari-hari kalian menyenangkan Berjumpa lagi dengan aku Pojibu di video Stadion Gelora Wung Tomoh kali ini Nah kira-kira update-an hari ini seperti apa Tonton terus video ini sampai habis Jangan di skip-skip Pemirsa update-an terbaru dari pemasangan pagar-pagar Di sekeliling Stadion Gelora Wung Tomoh Sudah sampai sini ya Pemirsa Dan yang kalian lihat ini adalah pintu Masuk utama Stadion Gelora Wung Tomoh Nah ini pemasangan lift utara dan selatanya Terus pemasangan papan nama juga Kayaknya dikerjakan juga Dan ini bagian luarnya itu ada Marco Famili ya Pemirsa Dan ini terus dikerjakan ini Lagi ada pengerjaan Terus ini juga nanti bakal dikasih atap Bisa kalian lihat ini Ini pengerjaan di semua area Ini juga Tuh dia Lagi nge-vlog juga Inilah update-an terbaru dari bagian luar Pintu masuk utama Stadion Gelora Wung Tomoh Tuh kalian bisa lihat Masa nge-lift sudah dikerjakan Ini juga jadi ini yang utara dan yang ini selatan Ini bagian luar Kemarin aku kasih lihat ke kalian ini baru dikasih batu batas Sekarang sudah pada ditutup dengan semen Nah seperti ini ya Di bagian sana juga Terus Ada jalan begini Ini mungkin buat troll ya Langsung mengarah ke arah lift sana Ke arah lift sana maksudnya ini Itu Kalau mengangkat-ngangkat barang ya Dan Ya suasana hari ini seperti ini Pemirsa Kita doakan pengerjaannya lancar dan selesai Tepat waktu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sudah selesai ya Single seatnya Pemasangan single seat di tribun VIP sudah selesai Dan aku mau mengajak kalian untuk melihat pemasangan nomor Yuk iketin aku terus Jadi Pemirsa ini adalah tribun untuk media single seatnya sudah pada ditutupin dan pemirsa single seat mulai dikasih nomor seperti ini ya pemirsa nah jadi yang di belakang kemarin itu bukan nomornya tetapi yang ini mulai dikasih nomor nah seperti ini update-an terbaru hari ini pemirsa single seatnya sudah dikasih nomor sektor 1 dan seperti ini ya pemirsa 111, 112, 113 banyak jadi emang Desember kelar sih percaya aku sih soalnya kan emang dilihat dari pengerjanya kan hampir selesai gitu kan satu-satu semuanya kita doakan yang terbaik aja buat Stadion Glorabung Tomoya dan pemirsa seperti inilah update-an terbaru dari Stadion Glorabung Tomoya ini kalian bisa lihat itu tribun sebelah timur sudah bagus full single seat dan juga atapnya tidak bolong lagi terus rumput lapangan sudah hijau ini tinggal perawatan ya pemirsa doakan aja semakin bagus dan semakin bagus apalagi musim hujan ini terus disana adalah tribun VIP seperti ini pemirsa ya dan pemasangan safety line di mana-mana nah seperti ini pemirsa seperti itulah update-an hari ini kalian bisa komen di kolom komentar komen kalian itu seperti apa nanti aku akan baca update-an terbaru hari ini Stadion Glorabung Tomoya dan pemirsa seperti inilah update-an lapangan Stadion Glorabung Tomoya hari ini ya dan itu yang kalian lihat tribun sebelah timur penomoran single seat terus dikerjakan pemirsa nah progresnya cepat sekali ya nah seperti ini pemirsa ini adalah tribun selatan pemirsa menunggu pemasangan videotron saja jadi pemirsa ini sudah pada dibersihkan sudah bersih dan bersih tinggal dipasang nomor terus disterilkan seperti ini pemirsa dan pemirsa bisa kalian lihat ini update-an penanaman rumput di samping lintasan atletik ini sudah sampai sana ya progres penanamannya dan kondisi terbarunya seperti ini pemirsa tuh dan itu adalah tribun VIP Glorabung Tomoya tulisannya terus ini adalah tribun utara nah update-an terbarunya hari ini seperti ini bagaimana menurut kalian kalian bisa komen di kolom komentar dan pemirsa kita cek yang di sebelah bawah ini single seat ini apakah sudah dikasih nomor juga yuk kita lihat oh iya pemirsa ternyata sudah dikasih nomor nah pemirsa seperti ini ya ternyata memasang nomor hampir selesai ya pemirsa cepet banget hampir menyeluruh nah seperti ini jadi pemirsa pemasangan nomor di belakangku ini sudah hampir menyeluruh ya tadi itu aku dari tribun yang sebelah sebelah sana loh sampingnya tribun VIP terus mengelilingi ini jadi sepanjang ini sampai sini tuh sudah selesai aku gak tahu yang sebelah sana nanti sudah selesai apa belum nanti aku akan ke situ tapi yang jelas yang di sebelah utara kayaknya belum dipasang deh jadi ya seperti ini progres penomoran single seat hari ini silahkan kalian komen di kolom komentar dan ini adalah lapangan stadion Kelora Bung Tomo kalian bisa lihat semakin hijau dan hijau semakin subur jadi pemirsa aku rencananya mau naik oh ternyata sudah di kasih safety line yang sebelah sini terus tinggal disini nanti aku lewat sini aja nah ini belum di kasih safety line oh pemirsa ini ada yang belum dipasang nomor ya jadi yang di bawah sudah dipasang yang sini belum dipasang jadi mungkin baru sampai sini pemirsa tuh yang atas juga belum dipasangin nomor dan aku terus dan safety line di mana-mana dan terus aku ajak kalian untuk melihat pemasangan single seat untuk defable disabilitasnya nah mirsa di belakangku itu single seatnya mirsa seperti ini ya katanya sini untuk disabilitas single seatnya kayaknya di kasih flip flop flop atau lipat nah mirsa seperti ini sampai sana jadi pemirsa kira-kira seperti itu ya update-an terbarunya dan ini adalah Marco family kalau misalnya bisa kalian lihat ini ini tuh ada burung hantu disitu ada dua tuh sudah kelihatan bersih kan sudah dicat putih dan terlihat bersih dan rapi pengerjaannya dinding-dinding sudah pada dicat terus ini juga dikerjakan semua tuh atap bisa kalian lihat sudah bagus pokoknya pengerjaan di mana-mana pun pemirsa ini view pagi hari ini ya pemirsa pemirsa bisa kalian lihat ini ini adalah atap yang yang akan jadi pelafon ya di toilet ini dan kalau bisa lihat atapnya sudah pada dicat putih dan juga abu-abu pokoknya dibagusin semuanya keren bagus kan nah pemirsa bisa kalian lihat itu itu ada burung hantu ini loh nah ini burung hantu tadi yang aku sebutkan ada dua nah ternyata rumahnya di di apa gate ini ya nah itu bisa kalian lihat biasanya burung hantu ini terbang kalau ada pertandingan biasanya nah seperti itu pemirsa tempatnya dan aku mau turun yuk ikutin aku ini adalah update-an dari lantai stamping concrete sementara di luarnya ada pemasangan ornamen luarnya seperti ini dan ini adalah lorong-lorong nanti juga akan dikerjakan ya pemirsa tuh pemirsa ini adalah rumput joyce ya japonica penanaman di pinggir lintasan atletik sudah sampai sini ya pemirsa seperti yang aku kasih lihat kalian tadi di atas dan seperti ini pemirsa progresnya cepat sekali sepertinya dan ya sampai dari sana ya dari sana nanti akan ditanam mengelilingi lintasan atletik ini sampai ke sana-sana pemirsa rumput stadion gelora bung tomo update-an hari ini seperti ini pemirsa pemirsa sudah sangat hijau jaring-jaring biru sudah di apa sudah dihilangkan mungkin ini tinggal perawatan ya pemirsa tuh helebat banget kan pemirsa joyce ya japonica oh selamat menikmati terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku kalau menurut kalian videoku ini bermanfaat jangan lupa pencet tombol subscribe terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya video ini aku akhiri dan terima kasih